hai oke selamat datang di channel ini dan disini kita akan setting mikrotik lagi seperti biasanya karena udah lama kita ndak ndak buat seperti ini ya sudah setting-setting udah sekitar dua mingguan lebih ya karena memang ada kesibukan yang lain dan disini baru dibalas WA nya kalau yang belum kebalas langsung WA saja mungkin tiga hari ini kita nganggur untuk yang nanti mungkin akan sepulak ya tapi iya ndak tahu karena jadwal tidak bisa di tebak Oke disini kita ada Hai dua ysp yang pertama didiket gmdp yang kedua tabruk band dari tis ya masing-masing disini gmdp-nya adalah 120 mps dan tis 200 yuk bisa yuk gmdp 120 ya mungkin patungan ya dari oke jadi mungkin biasanya itu turun satu giga terus dipatung berapa orang tuh bisa terus disini nanti untuk yang ngetis kita buat YouTube dan tiktok ya Nah disini kalau kalian belum punya bahannya itu ada yang di kumpulan rawenya pastebin ya di pastebin terus raw senjata akan muncul dulu nah disini kita harus tahu dulu ip-nya terlebih dahulu yang pertama karena membesar traffic itu harus tahu ip-nya terlebih dahulu epinya disini adalah 192 168 11.0 220 ini kok ada IP ya harusnya nggak usah karena ppp oe itu sudah otomatis biasanya cuman disini networknya beda semua ya Hai beda Oh beda ini itu kayaknya dari itu apa namanya dari secret ya secret secret sendiri Oh dari profile profilnya tiket sendiri ipulnya seperti ini Oh ada puluh sendiri-nya itu Hai seperti ini ya Coba kita lihat tapi puluh kalau biasanya saya buat itu satu pul ya Jadi kalau misal pakai 100 ya tepat puluh sendiri pakai 5 mpps dibuat sendiri ini sih dibuat itu sendiri cuman ya bolehlah jadi nanti kita akan pakai ip-16 aja jadi akan lebih gampang seperti itu Oke selanjutnya disini kita akan buat atau create gimana disini kita akan masuk ke firewall terus masuk di address list di address list di sini saya akan buat yang namanya ACC ya jadi misal traffic itu sebenarnya gampang ya tapi kita harus tahu dulu prosedurnya dari mana dan kita ini tambahkan posisinya 0 teknologi Hai slash 0 eh slash 16 ya Hai nih eh terlalu besar nih resolusinya makanya kalau tidak-tidak kelihatan itu gitu apa namanya begitu jelas nah disini kalau belum punya raw kalian bisa kunjungi channel ini terus cari yang kumpulan raw ya tapi update-nya banyak sekali itu nah posisi saat ini kita pakai yang raw Mei bulan Mei 2023 kalau mau ya di copy aja ya dikel copy paste copy disini saya akan paste disini Hai terus space di sini rb-nya Oh pakai x86 ya di sini 86 mantap ya juga mau berganti ke x86 untuk yang di server yang lama ya karena bandwidthnya sekarang sudah tambah lagi jadi jadi nanti kita akan upgrade ya mungkin kedepan nanti akan saya unboxingnya untuk x86 nya atau mungkin yang lainnya tadi sini akan coba YouTube dan tiktok saja lagi lagi boleh deh terus naik video boleh masuk detik operamini blogspot ads gausah bigo likey YouTube tiktok boleh masuk playstore dausah Google WhatsApp dausah nanti mungkin kita akan update lagi untuk yang perahu yang terakhir ya ini nanti kita akan tambahkan yang lain tapi yang standar ya memang ini ya kadang juga ada yang mau itu pakai itu apa namanya apa ya namanya itu lho Shopee Shopee Bukalapak dan lain-lain tuh kadang dia lemot ya tapi iya tergantung dari ISP masing-masing ya Cuman di sini saya biasanya pakai itu ya nah disini saya akan habis semua saya untuk buat dari awal ya tetap plus di mengel terus di general disini beri routing protokolnya TCP terus ini SRC address list kita buat ACC terus destinnya adalah ACC tapi dikecualikan eh yu ndak yu ini kan buat itu untuk itu untuk YouTube ya di ini terus the spotnya 80 dan 43 Hai setelah itu disini kayak masuk actionnya adalah makro ting Hai cuman di sini saya belum pakai ini yang belum buat ya Oh ini ada gratis ya dapat yutis itu aja karena sudah ada yt ya kita apply kita copy kita peti yang UDP ya jadi ini tuh sebenarnya custom ya Jadi kalau mau dipakai pot ya enggak papa kalau mau ya juga enggak papa enggak ya enggak papa mau ya enggak papa itu tergantung kalian sendiri itu asalnya tuh sama saja cuman kalau yang pakai pot itu agak lebih ringan dikit tapi tidak berefek ya tidak ada efek ya mungkin cital 0,5% dari ini apa namanya dari konek eh dari CPU kita coba ip-route di sini itu mana ini ya kita remove kita buat baru ip-nya berapa ya Nah ini kita juga harus tahu ya ip-route di situ berapa Hai selesnya 24 10 10 10 10 1 kan ya coba ip-rp kalau udah ada nggak tahu itu kalian bisa coba ip-rp nih nih ini air prp-nya kok 10 ingatnya ping-nya 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 ping 10 kayaknya Hai baru kali ini ya biar nyerah 1 kalau ada 1254 nih A pake 10 tapi tidak papa yang penting bisa ya Hai segitu ini Hai rating tabelnya adalah ini Hai pada dikit ini ternyata belum bisa ya jadi tahu ini cuman cari play ini sudah bisa-bisa nih coba kita cek di enak biasanya tunatnya itu ndak di ini di ACC ya ya betul sekali ya eh juga kemarin dibuat bingung ini ini tuh harus pele cuman wah namanya eh terkadang lupa pikirannya sudah ada karena internet udah jalan kiranya tuh udah ada ternyata belum dibuat nah seperti itu yang bisa membuat kita seperti bingung ya dan ini untuk trafiknya sudah jalan ya udah dari 80 mbps naik ya di itu ya untuk kali ini jadi bisa trafik itu ternyata mudah dan gampang asal kita tahu apa namanya oh langkah-langkahnya itu akan sukses ya Oke jadi itu dulu di saya kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya tentu saja di channel ini bye bye terima kasih